Intro Taman teman selamat datang kembali Kita kembali di channel Great Auto Dan di sebelah saya sudah ada Cherry Tigo 8 Pro Jadi mobil ini memang belum diluncurkan secara resmi di Indonesia Tapi kami beri kesempatan untuk mencobanya Jadi Cherry Tigo 8 Pro ini masuk dalam segmen Big SUV Dia akan melawan rival terdekatnya adalah Santa Fe Bensin Dan seperti apa sih rasa berkendara dari mobil ini? Kita bakal ngerasain langsung Let's go! Intro Tapi sebelum kita ngerasain seperti apa rasa berkendaranya Saya pengen informasi dulu sedikit mungkin ya teman-teman Mungkin sudah banyak yang melihat di beberapa pameran gitu ya Tapi saya mau remain sedikit ya Dari desain sih emang ini punya ciri khas tersendiri Dia jadi grillnya besar dengan dot chrome kayak gitu Dengan logo Cherry disini Lalu lampunya juga sudah LED ya Cuma emang di depan dia belum ada sensor parkir Padahal kalau kita melihat ya Ini 1, 2, 3, 4 Itu sudah ada titiknya Cuma emang belum terpasang Dan disini dia ada radarnya Jadi kalau teman-teman disini tahu Ada radar cruise control Atau adaptive cruise control gitu ya Dia menggunakan radar Jadi bukan pakai kamera dual cam Kayak di beberapa mobil Jepang gitu ya Tapi kalau kita lihat di atas Itu ada kameranya juga Fungsinya untuk kayak collision warning Atau emergency braking Kita lihat ke samping Roda dia pakai ukuran 18 Dengan ban ukuran 235 55 R18 Nah disini Sudah ada kamera ya teman-teman ya Tadi di depan juga ada Artinya mobil ini sudah dilengkapi dengan Fitur round view monitor Lalu dia juga ada Seperti roof rail Dan ini bukan pajangan Kalau ini emang bisa digunakan ya Oh iya Untuk buka pintu belakang atau bagasi Sebetulnya kita nggak usah mengayunkan lagi Karena ketika kita udah pegang anak kuncinya Ngedeket aja Dia bakal otomatis terbuka harusnya ya Cuma ini kok nggak mau ya Sebentar ya Nah Kalau lampunya udah nyala Ayo kebuka Undur Oh nggak mau ya Nah kan Akhirnya dia mau kebuka Oke Jadi lebih praktis ketika misalnya kita bawa barang gitu Biasanya kan harus ngayunkan lagi Tapi ini kita cukup ngantongin anak kunci aja Tapi disini juga kita ada fitur untuk nyalain mobil Artinya misalnya kalau abis berjemur Kita mau ngademin kabinnya Kita tinggal nyalainnya mesinnya Lalu AC nya dinyalain Supaya ketika kita masuk Kabinnya udah adem Dan seperti teman-teman lihat Disini sudah 3 baris Artinya udah 7 seater ya Cuma kalau teman-teman lihat ini Untuk Pelipatan bangkunya Jadi pelipatan bangkunya itu Dia 60-40 Cuman Seperti halnya beberapa mobil Cina lainnya Dia belum di convert nih Stirnya udah di convert ke kanan Tapi ininya belum nih Mestinya ini kalau di Indonesia Yang 40 nya ada di sebelah kiri ya Oke ini ada seperti cover untuk bagasi Ketika misalnya jok baris ketiganya dilipat Ini ada dudukannya ya Tapi ketika misalnya butuh Apa namanya Penumpang hingga baris ketiga Ini bisa ditaruh di dalam sini Jadi emang lebih rapi dan jadi lebih praktis Di belakang ini juga ada blowernya teman-teman Jadi penumpang di belakangnya harusnya sih Gak terlalu kegerahan lah ya Asik banget Oke sekarang kita lihat ke baris keduanya deh Di belakangnya Wah joknya bisa rebah banget ya Duduknya Nah ini bisa diatur sedemikian rupa sebetulnya Dan benar teman-teman Jadi untuk pelipatan bangkunya Yang ada di atas itu malah sebelah kanan Sementara di sebelah kiri Itu harus dari bagian bawah Jadi emang ini masih belum di convert deh Ini ada cup holder Dan bisa berfungsi juga jadi armrest Lalu disini ada Kisiki AC untuk penumpang belakang Sama port USB Jadi bisa sambil nge-charge lah ya Ini enggak ada yang terlalu istimewa sih Tapi kalau kita lihat ini Si sunroofnya gede banget ya Sampai ke belakang sini Harusnya kita penumpang di belakang sih Bisa mendapatkan experience yang sama gitu Lebar banget Oke sekarang kita cek ke depan deh Oh ini ada fitur ini nih Tadi di info-in Jadi kalau misalnya Kita berhenti di pinggir jalan Terus kita mau buka pintu Sementara di belakang itu ada kendaraan Dia bakal aktif Ngasih informasi Jadi kita bisa aware Dan misalnya kalau ada motor mau lewat gitu Motornya jadi enggak jatuh Kesian juga ya Oke jadi teman-teman TIGO8 Pro ini akan hadir dalam Dua varian Luxury sama premium Nah yang kita coba kali ini adalah Varian yang premium Jadi Interiornya dia pakai yang warna coklat Sementara yang Luxury dia pakai warna hitam Dan Kalau kita lihat nyalain dulu kali ya Cukup gerah nih Wiss Mattercasternya keren banget Sudah layar TFT Gede banget Tadi kalau nggak salah 12 inci Sementara ini 10,25 inci Kalau ini untuk Media aja ya Dan ini udah support Apple CarPlay Android Auto Udah enak banget Lalu disini juga ada Seperti layar lagi Ini untuk pengaturan AC Jadi untuk pengaturan Blowernya Suhunya Lalu disini juga ada Nyempil kecil untuk Naktifin atau non aktifkan Lain di part 2 warningnya Ini untuk Suhu ACnya kita bisa Ngatur dari sini juga Temperaturnya karena udah dual zone Jadi bisa masing-masing disini ya Tuas transmisinya lucu ya Modelnya Ya kayak gini aja sih Maju mundur Kalau manual ke kiri Cuma sayangnya emang dia belum ada Pedal shift Lalu di belakangnya dia ada Electric parking brake Lengkap dengan Auto holdnya Nah disini juga ada Seperti Kompartemen aja sih Kecil Tapi ini bisa buat handphone loh Tuh Misalnya mau taruh disini Itu bisa banget Sama disini ada Kompartemen ini juga bisa jadi Semacam Chiller box teman-teman Tadi diinfokan Kalau disini Suhunya dijaga Sampai 15 derajat Gitu jadi Kalau mau bawa minuman-minuman Supaya tetap dingin Itu bisa Dan di kolongnya ini Ini ada Wireless charging ya Di bagian bawah Sama ada kompartemen lagi sih Itu jadi emang Cukup lah untuk Naruh-naruh Dompet atau Smartphone aja gitu ya Kalau kita lihat di sisi kanan Teman-teman ini ada Beberapa fitur ya Pertama ada tombol Untuk buka bagasi belakang Lalu ada fitur Hill decent control Ada juga Edling Start stop ini Untuk non-aktifin sih Gitu Jadi Mesinnya juga udah punya Fitur Edling stop Supaya Efisiensi bahan bakarnya Bisa lebih baik lagi Dan saya penasaran banget Seperti apa rasa berkendaranya Karena Kalau kita ngeliat ini Secara tenaga Bisa sampai 250 dekat Dan torsi 400 juta meter Kayaknya sih bakal Asik banget Kita coba aja Oke Hal pertama yang pengen Saya kasih info ke teman-teman Pertama adalah Posisi duduknya Tadi diinfokan Kalau ini Rasanya seperti Sedang duduk Di kabin pesawat First class gitu ya Tapi Emang rasanya Dari joknya Empuk banget Kalau kita Nyandar gitu ya Sandaran kepalanya Headrestnya tuh juga empuk Bahkan ini udah kayak di pesawat Modelnya nih Ini bisa Winknya tuh bisa di Apa namanya Bisa di tekuk-tekuk Jadi kita Palanya bisa bersandar Dengan nyaman Dan kalau soal Bantingan suspensi Wah ini enak banget Dari tadi nih Kecepatan rendah Bahkan sampai berhenti pun bisa Dan kalau misalnya Sekarang nih dalam kondisi berhenti Kalau kita misalnya mau jalan lagi Kita tinggal Injek pedal gasnya aja Jadi nanti dia akan Ngikutin kecepatan yang ada di depan Dan disini kita udah set Di 30 km per jam ya Jadi nanti ketika misalnya Di depan jalan Nah Nah ini kita udah Saya udah gak ngegas lagi nih Tuh Ya Udah tinggal ngikutin Kendaraan di depan Nah ini Motornya emang Dari kiri banyak juga Iya Nah Ini udah 30 ya kan Kita bisa nambahin lagi Tuh Sekarang di 50 Tapi karena Motor di depan itu Kecepatannya cuma Sekitar 30an Jadi kita ya Mau gak mau Ngikutin Kecepatan motor yang ada di depan Dan disini keliatan nih Jarak antara mobil Dengan motor di depan Itu berapa tuh Disitu 11 meter 14 meter gitu ya Jadi keliatan kita bisa tau Kira-kira Jarak ke depan itu Berapa meter Dan Soal Tadi kenyamanan Bantingan suspensinya Empuk ya Tadi kita lewatin Apa namanya Kayak semacam Polisi tidur Nah ini kita coba Di speed trap Tuh Bantingannya sih oke ya Coba kesenyapannya Wah Bener loh Nih Tuh suaranya cukup bising ya Tapi kalau ketika kita tutup Kedapnya tuh Lumayan banget sih Ini oke banget nih Iya loh Nah ini ada blind spot Ketika kita send kiri Di spion itu ada Ada Apa namanya Indikatornya gitu ya Sama di Panel instrumen ini juga ada Semacam Informasi Atau warning gitu Fitur-fiturnya ya Lumayan lengkap lah Untuk adasnya Jadi dia udah ada Land departure warning juga Cuman dia belum ada Land keep assist ya Jadi yang Bisa Menyesuaikan Atau si mobil Tetap di jalurnya gitu ya Jadi steernya dia gak bisa Belok-belok sendiri Hanya Ada warning aja Dan sekarang kita pengen Cobain performanya Karena ini Mesinnya Ini beda nih Sama yang lain Kalau di Apa ya Kalau di kelasnya kan Ini misalnya Di Fortuner Bensin Dia mesinnya di Ya sekitar 2700 berarti ya Lalu di Santa Fe Mesinnya 2500 cc Dan semuanya itu NA Tapi kalau disini Ini mesinnya 2000 cc Teman-teman Emang kapasitasnya kecil Tapi dengan bantuan turbo Tenaganya itu bisa sampai 250 dk Dan torsi 400 Nm Tenaga dan torsinya itu Disalurkan melalui Transmisi dual cuts 7 percepatan Ke roda depan Dan sekarang kita Pakai mode Sport nih Kita langsung Kick down aja Ada lag sedikit Tapi begitu Tenaganya terkai Langsung tuh ya Responsnya jadi Cepet banget Dan bahkan tadi Kalau saya lihat Ke panel instrumen Itu ada logo Kontrol traksi Yang sedikit menyala Artinya ini emang Torsinya gede banget Si komputer Berusaha untuk Mereduksi sedikit Supaya gak Over spin Di kamera Yang ada di atas ini Teman-teman Jadi Itu gak cuma Ngebaca untuk Fitur apa namanya Kayak Tentu Collision warningnya Atau emergency braking Tapi dia juga bisa Ngebaca Nah itu tadi Tadi saya barusan Ngelewatin kayak Ada apa namanya Sign kecepatan gitu ya Di 30 km per jam Terus dia langsung Ngasih informasi Tuh kesitu Ada Kecepatan Maksimal 30 km Jadi Sebisa mungkin Kita kalau di bawah 30 km Apa yang terjadi Oh dia belum hilang sih Tapi setidaknya Dia ngasih tau Kalau di jalanan ini Maksimal kecepatannya 30 km Jadi kalau misalnya Kalau di tol Biasanya ada Kecepatan maksimal Di 80 Atau di 100 Nah itu keluar lagi Jadi emang Ini Salah satu yang Cukup baru kayaknya Di Indonesia Mobil yang punya Fitur seperti ini Dia bisa ngebaca Kecepatan Atau rambu rambu Untuk putusnya Putaran setirnya Juga ringan banget Karena udah pake IPS Jadi meskipun Secara dimensi roda Ini 18 inci Tapi Putarannya tetep enteng Dan Tenang aja Kalau misalnya Kita mau parkir Atau tadi Kita baru keluar Dari parkiran Itu ada Udah dilengkapi dengan AVM Atau Around View Monitor Jadi udah 360 derajat Kameranya ada di depan Belakang Kanan kiri Udah enak banget sih Jadi praktis Meskipun secara dimensi Mungkin Mobilnya gede Tapi kalau parkir Harusnya dimudahkan sih Nah ini ada Sign 30 km per jam ya Nah kan langsung tuh dia Ketika kita Kecepatannya di bawah 30 km per jam Dia gak akan ada bunyinya Tapi begitu kita Lebih dari itu Nah Langsung bunyi tuh Tling Kalau temen-temen denger ya Wah Asik banget nih Oh iya ini juga udah punya Fitur Voice Comment Cuma dia yang berbahasa Inggris ya Kita coba Halo Tigo Sunroof Jadi ini gak cuma untuk sunroof Tapi buka Apa namanya Kaca Atau misalnya kita mau Ngedinginin Suhu kabin Itu semua bisa dilakukan Dengan perintah suara Alias voice comment Nah ini responsif banget ya Untuk di mode Sportnya Coba kita ke Eco Oh iya Emang ini agak Direduksi sedikit sih Saya dengan Injakan pedal yang sama Tapi rasanya Gak seresponsif yang tadi Tapi tetap Kalau kita misalnya Perpindahan giginya Oh Cepat banget ya Karena ya dual clutch tadi Jadi perpindahannya Cepat Dan RPMnya turunnya Gak terlalu jauh juga nih Wow Asli ini Mesinnya sih Ngeri juga ya Ini kalau dibandingkan Santafe ini sih jauh nih Kalau Santafe itu Di sekitar 10 detikan Akselerasi dari 0 Ke 100 km per jam Tapi kalau ini Saya yakin Masih di bawah itu nih Sekitar mungkin 8 kecil Atau di bawah 8 detik Ini masih bisa sih Oke teman-teman Itu dia Impresi awal saya Berkendara bersama Tigo 8 Pro ya Jadi emang ini mobil Salah satu keunggulannya Terutama ada di mesin Mungkin Kalau dibandingkan rivalnya Fitur-fiturnya gitu Ada yang mirip-mirip Tapi dari sisi mesin Ini sih juara banget nih Dengan mesin yang hanya Dari 2000 cc Berkat bantuan turbo Tenaganya bisa melonjak Sampai 250 dk Dan torsi 400 Nm Ini udah mirip-mirip Torsinya dengan mobil-mobil diesel Jadi yang memang Cukup besar Tapi sampai saat ini Cherry memang belum Mengumumkan harga resminya Tapi tadi sebagai gambaran Mungkin ada di kisaran 550 juta Tapi kalau misalnya Harganya segitu Ini sih worth it banget Cuma tinggal sekali lagi Brand Cherry itu kan Sempat meninggalkan Luka dalam lah Untuk brand Lalunya ya Tapi saat ini kan Mereka sudah memberikan Kepercayaan Misalnya dari garansi Yang lebih panjang Supaya Calon konsumen itu Akhirnya Berani Untuk Membeli Sebuah mobil Cherry Tapi Sekali lagi Kalau dibandingkan Sama rival Misalnya yang terdekat deh Dia udah BKSUV monokok Artinya FWD juga Itu kan Head to headnya Sama Santa Fe Ini sih dari mesin Jauh lebih onggul Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa juga Buat mampir-mampir Instagram kami Di Oh iya Jangan lupa juga dong Follow Instagram saya Di Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya